Ngelanjutin video kemarin, yaitu copy data dari HP lain ke HP lain Intinya sih mirip fitur yang bakal rilis di Mobile Legends nanti Mungkin di next project 2024 Dan kali ini gue bakalan coba untuk mainin HP yang harganya tuh sekarang Ada yang jual di bawah 1 juta Dan ini performancenya mantan flagship Jadi kalian bisa main Genshin Impact Dan kali ini langsung aja gue bakalan coba untuk mainin Mobile Legends dengan grafik rata kanan Karena ini salah satu HP ter-worth it Yang gue tau Yaudah langsung aja kita masuk ke dalam gamenya cuy Dan sekalian kita bisa ngeliat performance dari Poco F1 ini Ini HP udah mungkin 4 tahun 5 tahun ya Udah lama banget nih HP cuy Dan HP yang sempet viral juga karena emang performancenya tinggi gitu Oke kita bakalan pake Hyper aja kali ya Pake Hyper aja cuy Apalagi nih Gue aja yang Hyper cuy Hyper apa ya Ini kan pake akun advanced server Jadi kayaknya gue bakalan pake hero-hero yang udah di revamp aja kali ya biar seru cuy Nih ada 2 hero yang baru yaitu chip dan juga revamp Hellcard Gue pengen pake Hellcard sih Ngeban apa cuy? Ngeban anaknya guys ya Nice Nah fungsi dari root itu cuma bukan kayak gini doang Kalian bisa buat fast charging itu makin cepet Terus performance yang HP kalian tuh nge-lag banget Itu juga bisa makin cepet dengan ganti kernel Disable thermal Intinya profesornya itu ditingkatin lah Atau ganti custom room Gila Itu sih makin worth it banget Buat HP yang harganya sekarang untuk secondnya udah di bawah 1 juta cuy Kalau hoki Hero kampret ini guys ya Aurora Ngeban cuy Lupa gue Loh 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 Nih Musuhnya ngapa cuy? Harley bit apa gimana ini? Kita punya hero baru guys ya Chip Anjay Hero-hero aneh semua guys ya Gue liat-liat musuhnya Nah itu cuy Bagus-bagus Dan ini gue sambil cas Entah panas apa enggak Dengan HP yang keluaran lama Kayak begini Semoga lancar tuh cuy Kita bantai Epic Kretri merah ya guys ya Biar lebih sakit lagi cuy Untuk sentuhan sih Masih enak banget ya Ini Poco F1 parah men Yang katanya orang-orang tuh Poco F1 Apa ya? Kayak delay gitu cuy Cuman kalau menurut gue sih kagak sih guys ya Entah kenapa Mungkin gue dapetnya LCD yang bagus gitu Karena banyak juga orang-orang yang bilang katanya delay cuy Oke langsung aja cuy Biar cepet Oh sekarang udah gak masuk Ini ya Apa namanya Terrify 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 apa gitu Di jungle Iya lupa gue bilang guys ya Gue kayaknya belum pernah buat kontennya sih Jadi buat jungle itu Nggak kena efek terrify gitu cuy Dan ya ini Internet gue rada nge-lag Karena memang advance server itu Kebanyakan orang-orang Filipin guys ya Kampret emang Ini Anjay bukan disitu cuy Gue kira disitu Oh movement speednya makin cepet ya Ya ampun Bisa-bisanya loh Mati Cok Oke sabar 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 Kita jadiin dulu Kita jadiin dulu Kita jadiin dulu Ya ampun Oke kita janggal dulu cuy Oke kita janggal dulu cuy Tautalnya berapa detik lagi itu cuy Cepet kayaknya Oke kita langsung ke bawah ya Gas Lord 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 bro Ini kagak ada apa ya disini ya Lord bro Ayo cepet-cepet dong Lama banget Oke Nice Ya ampun Oh ada portal disitu GG Kalau gue masuk portal itu mantep banget tuh kayaknya Gue keliatan OP banget cuy Mati tuh musuhnya Ya ampun malah mereka yang mati Sabar dulu bro Makanya gue farming dulu ini coy Ya ampun Ada portal Kita masuk portal aja guys ya Ini gue pake duel apa pula Ya kan Ya ampun Uh cepetnya Ya udah killing spree Udah abis ya musuhnya Gue mau ke atas tadi Oke kita farmingnya terus cuy Hypernya juga ngilang kayaknya ini Oh mati hypernya Nice Ya ampun ngeselin banget tuh hero ya Oke sabar 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 Kita matiin din aja gak bisa kali ya Cuman gue takut itu masuk ke dalam isekai co Lawan itu hero Cabut dulu bro Hahaha Bagian ini naik kata gue mah Oke sabar 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 Mati tuh kalo gue terusin Cuman dia ada flameshot guys ya Ini pake grafik aja cuy Oh pake grafik udah maksimal banget nih Mantep banget ya Kayak gini aja tuh udah Lancar parah men Kalian gak perlu pake modul-modul aneh-aneh lagi sih Emang HP the best kayak begini cuy HP Poco F1 HP viral Mati nih Mati kau deh Uh kita langsung hilang cuy Di hadapan dia 8 detik lagi guys ya Sabar lu cuy Nice Langsung kita buff Bantai epic mah emang begini guys ya Enak banget cuy Ya ampun gue gak ngeliat cuy Sumpah Wah itu tadi ada portal lagi ya Tadi gue harusnya masuk portal cuy Biar keren banget Oke sabar lu sabar lu sabar lu Tapi kita udah dapet buff guys ya Enak cuy Hayanya juga kayaknya udah gak bisa papan sih tuh Dia main aman cuy Oke sabar 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 Kita udah makin cepet nih guys ya Ya ampun itu dia pake konsilop gimana cuy Aduh gue kalo mau ke 1-1 juga susah guys ya Ini kayaknya sideline-nya susah buat dibunuh sih Sideline, midland Susah banget dibunuhnya cuy Maksudnya mereka tuh hero-hero yang ngeselin banget semuanya Oh ini udah beginian Masuk bro Ya ampun Ini nih nih sini sini Mati nih Hmm gila sakit banget Gue bantai lagi yang lain sini bro Ya ampun mati cuy Sabar lu sabar lu sabar lu Kayaknya 1-1 ini bisa jadi Kalo kayak gini cuy Ya ampun keliatan dong gue Oke sabar 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 Sini 1-1 Gue matiin kau deh Hmm Gue udah sakit banget ini ya Bantai epic memang bener-bener bantai epic guys ya Uh cepet banget udah sudah nih Walaupun skill satunya udah di nerf juga guys ya Masih sakit co Kata gue mah Oh disini sini bro Oh mati Ngapa itu tiba-tiba Wah bener-bener skill epic mah beda Beneran auto bantai End aja bro Ya lu kalo mau end Jangan nyerang cok Lu AFKA eh Biar gue bantai Ayo bro masuk bro Uh gila Girotnya Ya ampun Lah ilang Lah ilang Cabut lu bro Cabut lu bro Iya Sini lu bro Sini lu bro Sini 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 Yah dia gak mau kesini cok Hahaha Bener-bener bantai epic tuh Bahagia gue cok Oke sabar-sabar-sabar Auroranya disini coy Mau aurora disana Kita retakan ginjalnya Mati sudah nih Wah ilang Cabut lu bro Cabut lu bro Gue gak mau mati Nice Aduh ya ampun Ya ampun Bener-bener cok Kata gue mah Wan-wan itu Kayak kadal cingkrang Tau gak Kombo chip sama si Zaz Si Zaz lagi Si siapa namanya nih Kadal curut ini tuh Bener-bener OP banget sih Kalian tinggal manggil kadal curut Pake chip Musuhnya tuh bakalan kejang-kejang sih Kata gue mah Enak banget ya Pake HP yang bener-bener Tegeleng Kata gue mah lord dulu coy Makan tuh rico-rico Hilang Mana lagi Wan-wannya ada di belakang ya Wan-wannya di belakang bro Yah elah Gak kena lagi Gue kena dah Yah open ulti dah Kata gue mah Yah elah bener-bener Ribet juga ya Pake ultinya chip Gue gak ada retri Gue gak ada retri bro Yah 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 elah PA banget Ternyata Hero haramnya di belakang gue Cok Oh Kita bisa langsung Wah mantap Wah nice Gila Lord MVP Kata gue mah Kalian bisa ngeliat lah ya guys ya Seberapa mulusnya performance Dari Poco F1 Gue jabanin main Genshin impact rata Karan juga bakalan kuat Banget Ya karena gue udah nyoba guys ya Gila ada highlight juga cuy Gere-gere mati sekali Kakek MVP loh Aneh banget Muntun Jadi Gimana menurut kalian Tentang sharing data Kayak gini Ini sebagai contoh aja Karena nanti fitur dari Mobile Legends itu Lebih gampang lagi cuy Daripada ini Maksudnya Ya kalian cuma Transfer biasa aja Tanpa root Tanpa apa gitu loh Jadi Ini sebagai contoh aja Kalau memang Cara kayak gitu Buat transfer data Itu beneran ada Untuk sekarang sih Lebih enak Emang Pake cara root ini Daripada Pake share it itu cuy Karena kalo share it itu Agak lama guys ya Kalo menurut gue Karena gue biasa Pake hape oprek juga Jadi Gimana menurut kalian Apakah worth it Ya pastinya worth it Banget dong Biar makin banyak Player melers